Maksudnya wanita sudah tidak harmonis, ingin keluar saja karena nggak bisa, disitu dikasih jalan. Dengan jalan-jalan tikus yang bisa untuk keluarkan diri. Tapi nggak akan terjadi ketika wanita itu mahabah. Makanya ketika saya merumuskan bagi masyarakat pendolongan Foyo tentang apabila wanita diberintahkan masak, diberintahkan cuci, diberintahkan bikin wejang, tak wajib mau. Ada orang yang menggugat dari HDI. Karena apa? Karena istrinya tidak mau masak, tidak mau cuci. Nyabu-nyabu nggak mau. Karena suaminya itu meriboyok. Nah, HDI tapi meriboyok. Iya, itu namanya orang HDI tapi orang meriboyok. Seminanya akhirnya meriboyok yang keluar dari wil meriboyok. Nah, nonton pada diri rumah saya, siap mencabut. Kenapa istrinya nggak mau yang semacam itu? Nggak mau masak, nggak mau apa. Terus saya konsultasi dengan Mbak Yedris, jagungan dengan Mbak Yedris. Nah, itu permasalahannya sudah nggak harmonis. Sehingga kalau harmonis nggak mungkin. Jadi, memang syariat itu memberikan jalan untuk memecahkan ketidakharmonisan terlalu, biar punya jalan wanita. Jadi, tidak diperkuda. Berarti, selama wanita telah kaki itu masih bertanggung jawab, nggak ada celah. Celah-celah tidak bertanggung jawab, itu pun kalau wanitanya cinta, nggak akan minta nafako. Nggak akan minta nafako. Saya mencoba istri saya, saya larang untuk cuci. Nggak mau. Tetap cuci. Jadi cintanya. Jadi cintanya. Biar cuci, biasanya. Tidak, itu biar anak-anak saya nggak usah, jangan nggak usah. Nggak paham, tetap ingin cuci. Merewa, nggak boleh. Lihat gila. Lalu, kenapa? Karena ada cinta. Dan biasanya itu ingin dapat pahala yang besar. Nah, diantaranya itu. Diantaranya. Sumber dari situ. Tapi, bukan faktor pahala itu aslinya, karena rasa cintanya itu. Ini sumber dari cinta, ya? Iya. Sumber dari cinta itu itu. Itu, sumber cintanya itu. Karena, saya mengajari di dalam Musyul Fakir tentang masalah Musyoharoh diharumkan muhabadah. Itu ada yang mengkritiki dari sebagian ulama, karena dengan diharumkan muhabadah ini, jadikan makhrum muhabadah. Padahal ini asalnya bukan orang lain, ini akan bisa mengakibatkan, mel akan mengakibatkan khalwah yang hal itu mengkhawatirkan. Terus dijawab dengan, yang masih fanatik dengan tek hadis, bahwa dengan adanya larangan dari syariat, ini sudah membuat karakter orang untuk menjawab. Jadi, jangan khawatir dengan apa yang dirumuskan dengan syariat itu akan terjadi gini, tertinggal terjadi gini, walauhu yaklami kira wa akhbah. yang jelas semacam itu, kita percayakan. Jadi, kalau Anda ingin jawab pertanyaannya saja dengan cara tekstual, apa status pernikahan secara otomatis? Cerai dengan hilang kontak, eh, ada kontak tersebut, jawabnya, hilang kontak tersebut bukan merupakan penyebab pernikahan fatal, sehingga tidak otomatis cerai. Cuman, bisa cerai dengan proses. Di antaranya, ketika, tapi belum saya anu, belum dirumuskan ini, tinggal Anda tadi, ketika tidak ada nafakoh, muqsir, wafi maknal muqsir, ini, saya ada anu, saya menjawab sendiri, tapi nanti, tadi tidak banyak yang menggerucut, hadoro amlah, dalam hal yang lain, seperti, warodat, masalah pun warodat, mengkodin, mal kukum fi peratin, ghova'ana zaujuham, wangkota khobaru, walam nyatruk lahana fakotan, hadil fatwa'ana lal-mutola, babil bashi, bisababidari ka'amla, wakam alakwa lal-kodimah, haladiyu ta'alaiya, karena ini makanya kodim. Wamahya, ajabah radiyallahan, hu'indal fatya'ala, nama makanan wajibat, talna fakoti, ma'amakalat wajibat, nafakoti alaihi, wata'adharat minu alaiya, liadami, malin hadirin lahu, ma'adami ikan, nyakdiamin hu, khaisu huwa, hidamun hukumyun, wazairuhu, dikownihi, lam yukraf maudihuhu, au urifa, lakin ta'adharat mutola batuhu, urifa khaluhu, filyasari wal iksari, nanti, ta'adharat mutola batuhu, urifa khaluhu, filyasari wal iksari, au lam yukraf, sama saja, urifa khaluhu, wal iksari, au lam yukraf, falaha alfashu, bilhakim, wakumuhu, kamabusabit, usruhu, asalani usruhu, berasalani usruhu, terus silangkau, fayinta asalata bakat, udali kata tuya, bilik sar, wa minna imatina manyara al-ibta'bil mani, minal fashi, iya gak boleh, karena tekstual tadi, laki nilqifta bilfasi, wa asokeh, wa wa asal asoh, indal ghozali, imam ghozali, di dalam masalah, basah agak, longgar, di dalam pernikahan pun, juga agak longgar, karena kalau kita pernikahan, tidak mengikuti imam ghozali, hampir banyak yang tidak sah, karena walinya harus adil, saksinya harus adil, sementara, pernikahan kisah desa itu, walinya sudah, gak sholat, dia tetap jadi, wali, saksinya ya, kadang-kadang, misalnya adanya sudah, gak pernah poso, gak pernah, tetap jadi saksi, tetap, sahong, penundang kiai, gak mau, merko pedih, lengkap lobi, dan semacam itu, ya terjadi di masarang, makanya kita pakai, imam ghozali, boleh wali, pasah dengan, jajah sakit, pasah kalau sudah, sulit untuk mencari yang adil, gitu aja, nah ini, sementara, ini, permasalahan, titik perbedaan, yaitu, yang ada di dalam hadis, adalah, iksar, apakah, iksar itu, Sebutulisar atau Vimaknal Isar kembangkan Tambah Supaya Para kiai muda Hebat ini Luar biasa Para kiai muda Yang siap Untuk menggantikan Kelak nanti KIAI-KIA yang kuat Luar biasa referensinya Pemarodiaknya Namun Yang perlu diingat Ketika Pendapat itu Berbeda-beda Maka itu Harus ditanjir Salah satu contoh Dalam kita lihat saja Imam Rofi Tidak mewajibkan Mabit di Muzdalifah Juga Tidak mewajibkan Mabit Layarit Tashrik Vimina Jelasnya Tapi Imam Nawawi Dalam kitab Majumuknya Bahwa Mabit Dan Mabit Di Mina Wajib Satu Kedua Dalam kitab Al-Bayan Al-Hawi Al-Hajis Bahwa Telor Yang bukan Dari hewan Yang halal Dimakan Maka Hukumnya Nejis Tapi Imam Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi Juga Ibn Hajar Dalam kitab Tukfah Majumuk Juga Dan Raukob Dan Rihayatu Zen Juga Dan waktu itu Saya tulis Maraujiannya Sampai 4 kelas Kitab Bahwa Hewan Telor Yang bukan Dari Hewan Yang Tidak Apa Yang Tidak Yang tidak Halal Dimakan Asalkan Tidak Membahayakan Yakin Tidak Matoro Maka Hukumnya Suci Ya Hukumnya Nah ini kan Memingungkan Imam Rafi'i Jelas-jelas Mengatakan Enggak Halal Cis Jelas-jelas Ibn Hajar Ya Dengan Ayah Ibn Sya'ad Nabi Nawawi Termasuk Kira Witenara Itu Membolehkan Halal Dan Suci Ya Satu Kolkodin Adat Jumlah Itu 40 Ya kan Sementara Kolkodin Koljadid 12 Ya kan Jadi Mesti Mana Yang Harus Dipakai Dan Mana Yang Harus Ditarjih Ini Bagi Ahli Pembahas Masalah Ini Mesti Tahu Dengan Tara Tarjih Sebab Semuanya Ini Alitah Semuanya Imam Rafi'i Jidup Hakikin Termasuk Imam Romli Ibn Hajar Juga Ibn Kina Kinawawi Juga Jadi Mana Yang Harus Dipakai Supaya Kiai-kiai Muda Yang Siap Untuk Menggantikan Para Kiai-kiai Sepun Nanti Supaya Benar-benar Mapan Dan Ahli Tardirih Maka Saya Kira Nanti Nyambung Apa Dengan Yang Dikatakan Oleh Kiai-kiai Tadi Nantinya Nyambung Kalau Sudah Bisa Menterjih Nah Ini Sangat Hebat Ini Marajik Marajik Ini Sangat Hebat Itu Dari Rautoh Dari Bugiah Nah Saya Kasih Contoh Daja Dulu Sek Contoh Kalau Ma'asyirashah Kalau Syafi'iyah Beda-beda Pendapat Dari Segi Kitab Misalnya Kitab Albayan Ikhtilaf Ibaratnya Dengan Kitab Majmur Mana Yang Dipakai Dua Kitab Itu Nah Kalau Misalnya Beda-beda Pendapat Masalahnya Di Antara Imam Rafi'i Dan Imam Nawawi Imam Romli Dengan Imam Ibn Hajar Maka Yang Harus Dipakai Mana Nah Ini Yang Perlu Diingat Oleh Para Kiai-kiai Muda Ini Luar Biasa Kiai Muda Muda Ini Ini Sudah Siap Menggantikan Kiai-kiai Yang Tuhan Nanti Padahal Untuk Jawaban Ini Saya Setuju Dengan Kiai Ajis Ya Namun Dengan Proses Tadi Gak Bisa Langsung Kita Pasak Saja Langsung Nikah Gak Bisa Mesti Ada Proses Makanya Waktu dulu Bahasan Masalah Taklik Polak Kiai Sekarang Ini Kan Setiap Nikah Itu Baca Baca Apa Baca Taklik 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 Nah Ini Sudah Para Kiai Para Ulama Ulama Sudah Mempertimbangkan Dengan Adanya Mendahulukan Taklik Meskipun Ada Sebagian Yang Memasuki Yang Menghukumi Makru Belum Apa-apa Sudah Baca Dulu Takliknya Ada Sebagian Ulama Yang Menghukumi Makru Tapi Akan Tetapi Melihat Kama Selahatan Yang Tadi Saya Contohkan Bagaimana Kalau Istrinya Umur 60 Tahun Nunggu Sampai 5 Tahun Ya Ditambah Dengan Tarabus Ditambah Dengan Hidawafat Ditambah Lagi Dengan Bagaimana Kalau Istrinya Umur 60 Tahun Ditambah Dengan Sekitar 5 Tahun Lagi Ya Kan Jadi 5 Tahun Nanti Timur Pertanyaan Siapa Yang Mau Udah Nenek Nenek Metik Itu Bahasanya Tiajur Metik Artinya Kan Kalau Udah Nenek Nenek Jalan Itu Kan Gak Pakai Gigi Motor Metik Berarti Nenek Metik Kira Siapa Yang Tahu Memang Ada Istilah Bahasa Arab Likul 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 Memang Si Nenek Nenek Ada Yang Mau Pastinya KKKK Pastinya Kabiar Tapi Kan Tidak Segitu Juga Kan Itu Barangkali Tambahan Dari Saya Untuk Pencerahan Masalah Perbedaan Pendapat Yang Tentunya Juga Harus Tarjih Mana Yang Arjah Mana Yang Rajih Yang Suhaeh Al-Qasoh Sekian Terima Kasih Harus Kembali Tentunya Tentunya Sampai Nanti Masih Ate Tentu Tentu Seorang Tentu Tentu K Prasih Dari segeri, saya nanggar waris mereng atau kurung, manual. Selalu, status pernikahan, misalnya, seluruh mobil, maksudnya, dengan prosesnya mengakhir. Tadi masih ada satu panggilan seandainya ada untuk memperdalam konsep kisah. Ada dua tadi, apakah itu yang dipercaya dengan iksah, di sepuluh iksah, atau sekedar keadurimu, apa saja di batang dari teman-teman yang sudah disiapkan terkait peruasaan untuk pendalaman iksah. Ini cukup berpapakku, seampun, makhluk itu. Makhluk itu, benar-benar, saya harus bertahan. Masih ada panggilan dulu di Sibuk Modo, masih belum mengambil panggilan. Penen, tapi banyak panggilan, banyak panggilan, banyak panggilan, panggilan panggilan. Tidak, tapi banyak panggilan, banyak panggilan, banyak panggilan, banyak panggilan. Menurut saya, kalau tidak panggilan, banyak panggilan, banyak panggilan. Terima kasih. Apakah kita sudah cukupkan saja dalam artian pakai kolor jantin sehingga tidak ada kembali, atau ada celah kodim sehingga kita menampilkan yang masalah kesalirannya. Terima kasih. Terima kasih. Soal ini bukan masalah, maksud dalam arti nanti bisa dihubungi, mati tidak, apalagi masih tujuh bulan, dan gara-garanya tukaran, nah sehingga tidak memberi kabar, makanya penyebab dari khasir itu hanya munkhasir, yang diantaranya adalah iksar. Nah apakah iksar itu harus sebutul iksar? Memang dalam nakelannya semacam itu, makanya Ibu Hajar menghubungi di dalam masalah Ini bahwa muda jahud madrokan, dalam tekstual tidak bisa, tapi dalam kontekstual, lihat dari ma'aninya, bisa. Makanya Ibu Hajar mengatakan untuk dihubungi boleh, ini kecerdasan, kecerdasan, karena berani mengembangkan dari tekstual, tapi dalam nakelan tetap kalah. Ini yang perlu kita pelajari. Kemudian kalau kita lihat dalam, di baratnya, Syekh Nawawi Al-Banbeni, disitu Wakhtar, Ibn Umar. Kata ikhtar itu bukan kol yang kuat, ikhtar itu kol yang kondisional. Makanya Walmukhtar jawazuh, Walmukhtar fasuh, yang kondisional. Itu boleh. Seperti di dalam masalah toap, yang menyarankan suci, kemudian tentuan laki-laki dan wanita, menurut kol kodim yang fatal itu, lamisnya tidak malmus, kalau dalam kol jadid, lamis malmus, sawak, disini kau berlatar. Tapi kol kodim menggunakan lamis, karena firmannya Allah, 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 Mas Dumbunisa, lamas Dumbunisa itu bisa ada di lali, bahkan al-Fahwan Ain, il-Misaroka, bahkan al-Fahwan Ain, padahal al-Misaroka, bahkan al-Fahwan Ain, ayah al-Kadumma, mayah balakar, atau yang kuna, fa'ilan, ma'amakbulan. Berarti ada fa'il, ada ma'akbul, yang disitu, yang dibatalkan adalah lamisnya, bukan malmusnya. Kemudian, di dalam roto dikatakan Walmukhtar, at-Abul-Mudra. Itu bukan yang kuat. Walmukhtar yang kondisional melihat kenyataan yang ada. Makanya, pendapat-pendapat yang mukhtar itu bukan yang kuat. Mukhtar, ikhtar, ikhtar, menurut saya, yang kondisional seperti ini. Makanya, Ibn Hajar dalam hal ini langsung tegas, kalau tadi dikatakan oleh Iai Junet, bahwa tarjah bagaimana, ini kita mengikuti tarjah Ibn Hajar sudah dijelaskan, bahwa muda jahun yang memperbolehkan fasah, muda jahun lebih kuat dalam madrugnya, kerjasan. Kerjasan itu pola berpikir yang mahani. tidak hanya sekedar tek, tapi lana kran, lana kran, kalau lana krunnya, tetap ya, sebutuh bilik sah. Bahkan, apa itu namanya, bisa ada. Sehingga, di dalam, ada pun mukhti walustaf, diusulufegih, itu pun juga demikian. Wa minna imadina, man yarul ifta' bil mat'i minal fashi, karena melihat teknya. Tapi, lakinil ifta'u, lakinil ifta'a bil fashi, wa syoheh wa wa'ala syoheh indal huzali. Nah, ini, ya, sudah saya sampaikan tadi, ketika ada tek yang semacam itu, akan terjadi dua interpretasi. Ada yang mengikuti di dalam teknya, ini sudah sering terjadi yang semacam itu, ada yang mengikuti ma'alil alfad, bukan dari sisi teknya, tapi maknanya. maknanya, apa itu namanya, mukhti, ta'adzurun nafakoh. Sehingga, walaupun tidak mukhti, kalau ta'adzur, bawa bihukmil, iksad. Bapak-bapak, wujuduhu, kalau ada adami, saya kira semacam ini. Kalau dicukupkan, karena sudah dijelas ya, ya sudah, tidak ada masalah. Memang, ini pun pertanyaan, jawaban yang sudah lebih, daripada soal, soalnya hanya, apa secara otomatis, singkat, otomatis teraih dengan hilang kontak tersebut, jawabnya tidak, tapi secara manual. Tidak otomatis, tapi manual. Perlu proses, dengan mengikuti sebab-sebab. Hanya, kita pasti pandangan, yang agak akrab di dalam wakiyah, yaitu bisa, mengajukan, fakse, kalau memang, kalau memang, bukan anu, kalau memang, ta'adzurun afakoh, tapi kalau hanya kangen, tidak ada. Masa kangen ya, masak kangen, lagi tukar, aku kangen. Nah, itu betul ya. Sekbetul kangen, atau, saukul jimak, tidak ada. Tidak ada. Kan gudu saja. Sudah jelas, sudah jelas ya. Nah, saya, kasih, referensi, untuk para gayudah, lihat dalam kitab, Vawah Idul Madaniya, dan Vawah Idul Makiyah, untuk, mentar di, berbagai masalah. Ya. Nah, lihat di sana, ketika, kaul qodin, ikhtilaf, dengan kaul jadid, maka, yang harus dipakai, kaul qodin, terkecuali. Nah, terkecuali, ada tiga. Ini, pekerjaannya, kayak mudah-mudah. Ya. Nah, termasuk, di sini, Ibnu Hajar, ini, ulama benar-benar, ahli, tahkid. Ya. Dan, Imam Nawawi pun, membolehkan, pask, dengan, berbagai sabab tadi. Kalau, dibikin drap, boleh saja. Di situ, sababnya, paskhi, dengan, ikhtilaf, 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 loib. Kalau, mau bikin drap. Jadi, A, B, atau C, terusnya. Ya. Nah, di situ. Intinya, masalah ini, boleh, pask. Itu saja, ya, Intinya, boleh, pask. referensinya, jelas, kitab-kitabnya. Ya. Nah, yang jelasnya ini, dari, min ahlil muhakkikin, dari Imam Nawawi, sampai ke Ibn Hajar, ini jelas sudah. Min ahlil muhakkikin. Sudah jelas. Sekarang ini, saya, ya, sedang menghadapi masalah, tentang masalah nikah online. Sebagian ulama, yang mengesahkan. Karena, ta'rif, nah, ta'rif nikah, ialah, tamlikul manafiak. Nah, saya, di situ, enggak setuju, dan enggak sepakat, enggak bupakat. Nikah online, hukumnya, tidak sah. Elatnya, satu. Ta'rif, daripada nikah, ialah, tamlikul bud'i. Bukan, tamlikul manafiak. Kalau tamlikul manafiak, mu'amalah kain. Kalau tamlikul manafiak, maka berarti, istri. Enggak wajib kita nafakai. Enggak wajib kita, kita belikan pakaian semuanya, enggak wajib. Kalau tamlikul manafiak, ini tamlikul bud'i. Ketika tamlikul bud'i, maka disitulah, syafi'iak, mengadakan rukun-rukun nikah, diantaranya, ketika hijab kabut, itu pi majlisin wahid. Ada sebagian, pi majlisin wahid, maknanya, pi anin wahid. Kalau pi anin wahid, bukannya, bukan dari syafi'iak, itu dari hanafiak. Imam hanafi, membolehkan, asalkan anin wahid. Nah, kalau ambilnya dari mahanafi, maka tolong, jangan dicampur adukan. Ketika rukunnya, ambil syafi'i, kemudian, waktu hijab kabut, misalnya, pakai mahanafi, sudah enggak nyambung. Nah, yang lebih hebat, ini kata, kaya aziz. Kata kaya aziz, katanya, dulu, busdur, membahas, bahwa, kalau nikah online, katanya, ya sah saja. Asalkan jimanya online lagi. Nah, kalau jimanya online, ya ripuk urusannya. Ya kan? Habis kuota, wah. Itu lagi tanggung, habis kuota. Nah, ini urusannya ripuk, ini. Yang kasihan, ini ya, yang kasihan, yaitu, Kak UA nanti. Nanti Kak UA nanti enggak aku. Padahal ikan online semua nanti. Ya kan? Nah, jadi, saya masih tetap, tidak mengesahkan, masalah ikan online. Ya, silahkan, rujukannya jelas, dalam Al-Quran Ibu Arba'ah, Jus 4. Dalam kitab, Al-Quran Ibu Arba'ah, Jus 4. Itu jelas sekali. Nah, barangkali, kiranya, kita cukupkan, masalah ini, dan Alhamdulillah, referensi marajik sudah kaya, sudah banyak sekali marajiknya, maka dengan demikian, kita esahkan, masalah ini, dengan boleh, bahas, setiap, dengan boleh,